Kesabarannya Mbak Habis tak tahan dihujat Lesi Kejora balas hinaan nenek-nenek ini, ucap doa tulus. Imbas Lesi Kejora mencabut laporan KDRT Rizky Bilar hingga kini masih menjadi sorotan. Dampaknya Lesi Kejora pun membuat banyak mata yang kecewa atas sikapnya itu. Tak hanya rekan sesama artis, banyak penggemar Lesi Kejora yang juga mengaku kecewa kepada idola mereka. Bahkan, lantaran terlalu kecewa tak sedikit netizen yang mengungkapkan hal tersebut secara langsung ke Lesi Kejora. Tagar boykot Lesi Kejora pun juga sempat terdengar di sosial media. Yang terbaru Lesi Kejora mendapat hujatan langsung dari seorang penggemarnya yang merupakan nenek-nenek. Namun kali ini, Mbak Kesabarannya sudah habis. Lesi Kejora langsung membalas ucapan nenek tersebut. Dilansir dari TikTok Oma Andeskot Ubud selasa 25 Oktober 2022, terlihat seorang nenek-nenek menghina Lesi Kejora dalam sebuah video. Nenek tersebut menghina masa lalu Lesi Kejora hingga menyamakannya dengan mendiang pok nori. Video tersebut pun langsung menjadi viral di sosial media. Lantaran hal itu rupanya sang nenek langsung meminta maaf kepada Lesti. Nenek tersebut mengaku hilaf dan mengungkap bahwa ia sebenarnya adalah penggemar berat Lesi Kejora. Tetapi, ia merasa kecewa dengan keputusan sang pedangdut ketika mencabut laporannya. Tak tinggal diam rupanya, Lesi Kejora langsung memberikan tanggapan kepada sang nenek. Kita terupdate lainnya ya!